Halo Sobat Beku Hantam, balik lagi nih kita akan kembali mengulas update berita para petarung Mixed Martial Art dan untuk kalian yang baru saja bergabung jangan lupa tonjok tombol yang berwarna merah di pojok kanan atas agar kalian tidak ketinggalan update berita-berita menarik lainnya Hamzat Cimbaep telah melewati ujian terberat di dalam sejarah karir profesionalnya sebagai petarung Mixed Martial Art Gilbert Ben yang menjadi lawannya malam itu hampir membuat Hamzat Cimbaep nyaris tumbang dengan salah satu pukulannya di ronde yang kedua namun Hamzat Cimbaep berhasil kembali membuktikan bahwa bukan sekedar hype yang ia bawa sejak debutnya ke panggung UFC iya, Hamzat Cimbaep berhasil memenangkan laga tersebut dengan keputusan angka mutlak melalui keputusan tiga juri yang memenangkan ia dengan nilai 29 berbanding 28 pertarungan UFC 273 seperti neraka bagi Hamzat Cimbaep pasalnya empat laga terakhirnya sejak ia bergabung ke UFC tercatat Hamzat Cimbaep hanya menyerap satu kali serangan signifikan wajar pada duelnya melawan Gilbert Ben Durinho Hamzat Cimbaep babak belur karena telah menyerap sebanyak 119 serangan signifikan menariknya setelah menerima luka bakar seperti itu bahkan tak membuat Hamzat Cimbaep ketar ketir tepat tiga hari pasca duelnya di UFC 273 Hamzat Cimbaep telah aktif dan kembali ke gym untuk berlatih bersama coachnya Mikkel Andreas video ini diambil 12 April pada 9 April kita pergi berperang inilah mengapa orang ini akan menjadi seorang juara saya mengerti bahkan setelah perang seperti itu kami kembali ke gym untuk berlatih setelah perang sialan seperti itu saya sudah disini sejak pukul 8.30 dan sekarang pukul 9.30 kami memiliki pelatihan setengah jam lagi itulah sebabnya dan sekarang kalian tahu dan persetan untuk anda yang tidak mempercayai kami ya Hamzat Cimbaep telah membuktikannya di UFC 273 bahwa hype yang ia bawa adalah nyata dan tidak akan ada yang bisa menghentikan dedikasinya untuk suatu hari nanti menjadi juara di kelas welterweight UFC bahkan Hamzat Cimbaep tidak peduli seberapa berat rintangan yang akan ia temui kelak tapi meski ia telah memenangkan duel melawan Gilbert Bendurinho masih banyak para penggemar yang tidak terkesan dengan penampilannya di UFC 273 namun Michael Andreas yang merupakan pelatih Hamzat Cimbaep angkat bicara terkait orang-orang yang mulai mengkritik penampilannya ketika melawan Gilbert Bendurin melalui media sosial Michael Andreas mengatakan semua orang berbicara tentang hype trend sudah berakhir berapa banyak pejuang di awal karir mereka bahkan tidak melawan-lawan peringkat teratas benar-benar tidak bersemangat di dalam pertarungannya haruskah saya memeras mereka daftar juara legenda berlanjut ini berarti tidak ada pemain bola basket terkenal yang memberitahu saya begitu sulit untuk menang sangat keras pendapat saya tentang ini bahwa Hamzat adalah 40% tadi malam karena dia masuk dengan pola pikir itu ia ingin menjatuhkannya dan menunjukkan kepada semua orang yang peduli dengan semua orang yang mendukungnya selamat menikmati